Halo Mas Jody Ya ini siapa ya? Ini saya Mas, yang kemarin mau nyari kontrakan sama teman-teman saya Oh iya, kenapa Mas? Ini Mas, kami mau lihat kontrakannya dulu, siapa tahu cocok Boleh-boleh, nanti saya kirim pen aja ke lokasinya, kapan kalian mau datang? Mungkin sore ini Mas, bisa gak Mas? Oh iya, bisa-bisa, nanti saya juga kenalin sama yang punya kontrakannya Iya Mas, iya Oke kalau gitu Oke sip Mas, nanti sore saya ke situ ya, oke Halo Mas, sama mbaknya, kita ketemu lagi Iya Mas, saya mau lihat-lihat kontrakannya dulu Oh iya, ini perkenalkan yang punya kontrakan, namanya Pak Ari Oh iya, ini pemiliknya ya Pak? Perkenalkan, nama saya Ari, jadi saya yang punya kontrakan Kebetulan kontrakannya ini belum lama kosong, tapi udah kotor ya kelihatan Karena yang pake sebelumnya anak muda, jadi wajar aja Tapi aman kok masih bisa dibersihkan? Untuk harga sebulannya, kita mengenakan 500 ribu sebulannya Bisa kami lihat dulu Pak rumahnya? Oh iya, silahkan, silahkan Mari Oh iya, perkenalkan, ini Pak Rizky Beliau tetangga saya di sini Kadang beliau bantu-bantu saya bersih-bersih di sini Gimana Pak? Sehat Pak? Sehat Pak Silahkan, silahkan Silahkan masuk Ya, jadi di depan sini Ada kamar Jadi, ini ada kamar Yang di depan, bisa dilihat terlebih dahulu Di kamar sini ada satu buah kamar mandi Yang bisa digunakan Jadi, nggak perlu lagi ke belakang Oke Jadi, kita selanjutnya ke bagian ruangan belakang Kita bisa lewat sini Pak, kok di rumah ini banyak barang-barang antik Sama barang adat gitu ya Pak? Oh iya, kebetulan rumah ini juga saya gunakan Buat nyimpan barang-barang saya Kebetulan saya juga seorang pemilik teater Di rumah saya karena sudah penuh sama barang-barang saya Jadi, saya taruh di sini Mohon maaf ya, kalau sebelumnya berantakan Oh, gitu ya Pak? Wah, keren juga Bapak ya Biasa aja Kalian bisa lihat-lihat terlebih dahulu Oh, baik Pak Pak, kalau yang di belakang ini Ruangan apa ya Pak? Oh iya, itu cuma kamar mandi Kebetulan kering, jadi saya kunci Biar lebih aman Aman dari apa ya Pak? Ya, aman saja Oh, oke kalau begitu Pak Eh, masih mau bagian apa itu? Maaf ya Mas Barang-barang di sini boleh dipegang Tapi tidak untuk keris yang ini Kenapa Pak? Kenapa nggak boleh dipegang? Terus kenapa ditaruh di rumah ini kalau begitu? Keris ini saya gunakan untuk manggung Dan kebetulan keris ini diberikan langsung oleh kakek saya Jadi ini keris sungguhan, bukan properti Sebenarnya mau saya taruh di rumah Tapi kebetulan di rumah saya penuh Jadi saya taruh di sini Ya, baik Pak Jadi gimana nih guys? Kita ambil aja nggak nih rumah? Kalau gue sih ambil aja sih Soalnya murah Cukup kali buat jajan-jajan lain? Hmm, gimana ya? Aku agak ragu dikit sih Soalnya rumahnya kotor banget Bisa dibersihin, tenang Tapi aku ngerasa ada yang aneh sih Hah? Aneh? Kalau aku sih ambil aja sih Kayaknya kita bisa-bisa aja tinggal di sini Oke, jadi gimana Pak? Udah, ambil aja Hmm, yaudah deh Tapi kalau ada apa-apa Kamu tanggung jawab ya nggak? Hmm, iya deh Oke, sip Pak Ari, ini kami sudah diskuskan Hmm, kami ambil rumah ini Pak Oh, gitu Kapan mau angkat barangnya? Hmm, sore ini sih Pak Tapi nanti barangnya nggak semuanya Sebagian aja Nanti biar saya sama Mas Jordi bantu aja Waduh, nggak usah repot-repot Pak Iya Pak, nggak usah repot-repot Udah, nggak apa-apa Biar kami bantu aja Waduh, terima kasih banyak Pak Iya, sama-sama Ah, selesai juga Ah, makasih banyak Pak Udah mau bantu angkat-angkat barangnya Ah, ini duit BP-nya Pak Ah, sisanya Anda di newsnya apa ya? Ya, tenang aja Oh, ini kuncinya ya Oh, kalau butuh apa-apa Bisa bilang sama Mas Jordi Ah, baik Pak Terima kasih Pak Terima kasih Eh, Ae Pak Lo tau nggak nih jawabannya apa? Gue nyari di Google nggak dapet-dapet Oh, ini si Nur sih udah tau jawabannya Ah, jangan sama si Nur deh Loh, kenapa? Kan dia udah tau jawabannya Eh, nggak, nggak, malah Lucy aja Hmm, oke Lucy udah jawab tugasnya ini belum? Udah, kenapa? Eh, Angga ngeliat jawabannya boleh nggak? Cari dulu di Google Banyak kok Kabannya nggak dapet Tau Hmm, alesan Yaudah aku kirim dari WA deh Yaudah Ini nggak Makasih, Lucy Eh, guys Aku udah ngantuk Ayo kita istirahat Iya nih, sama gue ngantuk juga Iya nih Aku juga udah ngantuk banget Nur, ayo istirahat Aku nggak dulu deh Ini dikit lagi selesai Kalian duluan aja Nggak bisa dilanjut besok apa? Nggak Ini tinggal sedikit lagi kok selesai Aku juga mau tidur disini aja Yaudah Kalau gitu kita duluan aja ya Ya nggak apa-apa Tenang aja Terima kasih telah men cutting You WCR I selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aku denger ada barangnya jatuh tapi pas aku liat gak ada apa-apa ah yang bener pak jangan bercanda iya serius aku gak bercanda mungkin karena kamu baru bangun tidur aja kali jadi kayak ngeliat ada sesuatu yang kurang jelas padahal gak ada apa-apa mungkin sih halo pak jadi gini pak apa bapak ada cerita tentang rumah kontrakan ini apa ada cerita yang aneh gitu atau maaf saya gak tau pemisi saya mau besi-besi dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di mana rumahnya mas mbak aman kan ya pak semuanya aman terkendali kami lanjut masuk-masukin barang-barang kami lagi oh kalau gitu bisa saya bantu lagi gak usah pak kalian bisa sendiri nanti mama repotin bapak lagi gak kok saya gak repot makasih pak sebelumnya tapi kalian bisa sendiri yaudah kalau gitu kalian lanjut aja dulu saya mau pergi dulu maaf pak sebelumnya iya gak apa-apa eh udah ayo masuk selamat menikmati Mas, Mbak, ini saya jurni. Iya, Mas. Bentar ya. Maaf, Mbak, Mas. Mengganggu waktunya. Ini ada titipan dari Pak Ari, makanan. Wah, pas banget. Gue lapor banget nih. Makanan apa tuh, Mas Jody? Ini matabak telur, Mas. Waduh, manggap banget tuh, Mas. Makasih ya, Mas. Oh, iya. Makasih loh, Mas. Sama-sama loh, Mbak. Ini titipan dari Pak Ari juga. BTW, kalian lagi apa ya? Oh. Ini kami lagi ngerjain tugas. Wah, pas banget dong. Berarti ini ada saya bawain martabak buat kalian. Iya, Mas. Mending Mas ikut makan aja sama kami. Gak usah, Mbak. Makasih, saya langsung pergi-giga abis ini. Oh, yaudah, Mas. Kalau gitu, makasih banyak ya. Makasih banyak ya, Mas. Makasih banyak, Mas. Udah, ambil-ambil. Duluan, duluan, duluan. Halo. Kayak mau aja. Eh guys, tadi malam aku ngalamin sesuatu yang aneh. Tadi malam pas ngerjain tugas, aku kayak ngeliat ada sesuatu di luar jendela. Tapi aku ngeliatnya dari cermin aja. Pas udah balik badan, udah gak ada. Lalu, lu banyak kan ngayal, Nur. Kucing doang kali. Enggak, itu bayangan putih. Ah, masa sih? Boong banget lu. Kucing kali. Tapi aku juga ngalamin hal yang aneh, Gak. Pas aku lagi liat cermin, itu kayak ada orang di belakang. Tapi pas aku liat lagi itu gak ada apa-apa. Yelah, lu orang pada kenapa dah. Orang gak ada apa-apa, gak ada yang aneh-aneh. Tapi aku beneran gak? Gak bohong. Iya, gak. Aku juga gak bohong. Gak, gue gak percaya. Orang gak ada apa-apa kok. Kamu mah emang sering gak percayaan gak? Tapi aku cuma bilang yang ku alamin. Iya, aku gak percayaan banget sih, Gak. Eh, tapi aku ciriga deh sama tukang sapu rumah ini. Kayak dia cuek banget sama kita. Aku juga mikir gitu. Aku agak curiga juga. Lah, kalian malah nudu orang sekarang. Padahal cuma ngayalan lu pada. Nelah apa sih? Kami gak ada ngayal. Eh, guys. Aku ke belakang dulu ya. Bacot lu, Nur. Jangan bikin orang takut lah. Kamu yang bacot. Dikasih tau dua orang malah gak dengerin. Gak, gue gak percaya. Orang gak ada apa-apa. Lu bodoh cuma ngayal. Eh, guys. Udah. Jangan berantem. Alah, bacot lu, Nur. Lu yang tanggung jawab ya. Karena sedang ngajak ke tempat ini. Tapi kan kemarin lu juga setuju. Gue kayak gajah. Dan lu yang ngebujok Aipah untuk tinggal di sini. Alah, takai lu. Eh, guys. Udah-udah. Bentar, Aipah mana lah? Ayo cari dulu, cari dulu. Oh! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nur, Angga Nur Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton